Halo, cofrens. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep dari besaran dan satuan. Yang ditanyakan adalah singkatan, satuan besaran pokok, suhu, arus, dan jumlah molekul berturut-turut adalah, Nah, kita pahami di sini, besaran pokok adalah besaran yang tidak tertiri dari besaran lainnya, artinya tidak bergantung pada besaran yang lain. Yang dimaksud besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran pokok dengan satuan SI antar lain panjang satuannya meter, singkatannya M. Kemudian masa satuannya kilogram, singkatannya KG. Waktu satuannya sekon, singkatannya S. Suhu satuannya Kelvin, singkatannya K. Kuat arus listrik satuannya amper, singkatannya A. Jumlah Z satuannya mol. Kemudian intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Nah, singkatannya CD. Kemudian, kalau kita lihat pada pilihan jawaban tersebut, untuk opsi yang A ini salah, karena untuk satuan besaran pokok suhu itu kan K ya, Kelvin, bukan C. Nah, kemudian opsi yang B. Nah, opsi yang B ini salah, karena disitu untuk satuan besaran pokok suhu itu C, seharusnya K, Kelvin. Kemudian, untuk singkatan, satuan besaran pokok jumlah molekul atau jumlah Z itu adalah mol, bukan mole. Nah, sehingga opsi yang B salah, opsi yang C ini salah ya, karena satuan dari kuat arus listrik itu A, amper. Nah, kemudian, untuk satuan dari jumlah molekul adalah mol. Sementara pada opsi yang C, itu kan ditulis K, mole, kemudian A. Ini kurang tepat, sehingga opsi yang C ini salah. Opsi yang D, itu betul ya. Satuan besaran pokok suhu K, Kelvin. Kemudian, kuat arus listrik A, amper. Lalu jumlah molekul itu mol. Nah, opsi yang E, ini salah. Nah, karena untuk singkatan dari satuan jumlah molekul atau jumlah Z itu adalah mol, bukan mole. Maka kita ambil kesimpulan, jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.